Banyak orang bertanya-tanya mengenai sikap dari mantan jawara UFC Khabib Nurmagomedov mengenai perang antara Rusia dengan Ukraina seperti diketahui Khabib adalah warga negara dari Rusia dan dia juga seperti diketahui adalah salah satu penggemar berat dari Presiden Vladimir Putin bahkan keduanya bersahabat suku perat hal tersebut dilihat dari berbagai pemberitaan dan juga video-video yang tersebar di media sosial namun begitu pada sisi lain Khabib juga bersahabat akrab hal ini membuat banyak orang semakin penasaran bagaimana sikap Khabib ini kisah mereka terkait situasi Rusia yang berperang melawan Ukraina seperti diketahui Rusia sudah membuka agresi militer dalam skala besar ke Ukraina invasi terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi militer di negara Eropa Timur tersebut lantas apa kaitan Vladimir Putin dengan Oleksandr Sipchenko dan juga Khabib Nurmagomedov saat ini Sipchenko bermain di klub sepak bola Inggris Manchester City pemain bertahan itu lahir di Ukraina 25 tahun silam tak ayal serangan Rusia ke Ukraina sudah memancing reaksi dari Oleksandr Sipchenko postingannya di media sosial beberapa waktu lalu pun menuai perhatian publik Sipchenko menulis negara ku itu milik orang-orang Ukraina dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya kami tidak akan menyerah jayalah Ukraina tulis Sipchenko dalam postingan yang dipetik dari media sosialnya di medsos media sosial tak cuma itu Oleksandr Sipchenko bahkan sempat memaki Vladimir Putin namun postingan makian tersebut saat ini telah raib dari akunnya bahkan akun Instagram Sipchenko kini sudah dikunci dalam mode private alias tak lagi bisa dilihat langsung oleh publik nah apa hubungan itu semua dengan Khabib Nurmagomedov legenda UFC ajal asal Dagestan Rusia pertama-tama Nurmagomedov konon amat mengidolakan Putin orang nomor satu Rusia itu pun memberikan perhatian besar kepada Khabib saat sang ayah sakit keras sampai akhirnya mengembuskan nafas terakhir di sisi lain sang ayah dahulu juga pernah menjadi tentara Rusia dan bahkan juga pernah bertugas di garis depan sewaktu masih muda di sisi lain pada bulan Oktober lalu Khabib Nurmagomedov dengan akrabnya menonton pertandingan Manchester City bersama Alexander Sinsenko di Stadion Etihad di Inggris momen itu bahkan diabadikan diabadikan Nurmagomedov dan Sinsenko di media sosial masing-masing ucapan-ucapan positif dari keduanya pun mengiringi saya berharap anda sukses dalam segala hal Sinsenko bahkan jika ada orang yang tidak menyukai itu tulis Khabib senang sekali bisa menonton pertandingan dan mengobrol dengan anda Khabib Nurmagomedov kata Sinsenko saat itu sejumlah komentar netizen pun sudah mengingatkan Sinsenko seorang warga negara Ukraina perihal Khabib yang berasal dari Rusia dan dikenal dekat dengan Putin ini lantaran hubungan Ukraina dan Rusia memang sudah lama panas kamu harus mempertahankan kehormatan negaramu terutama di depan umum tulis seorang netizen seperti dilansir RT.com mengingatkan Sinsenko untuk menghindari wakil Rusia yang lain netizen juga menulis Nurmagomedov mengidolakan Putin dan pemimpin ceknya Ramzan cut drop tulis tersebut nah hingga berita ini diturunkan Khabib Nurmagomedov belum mengungkapkan sepatah kata pun mengenai perang antara Rusia dengan Ukraina belum ada statement atau tulisan di media sosialnya mengenai situasi terkini tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati